Intro Realisasi pembangunan proyek strategis nasional kerap tertunda akibat masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut. Minimnya anggaran yang disediakan pemerintah serta penolakan dari sejumlah masyarakat menjadi faktor yang seringkali menghambat jalannya pembangunan. Dalam kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Jawa Timur belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan menilai belum ada sinergi dan koordinasi dari seluruh stakeholder akibatnya proses pembebasan lahan tidak berjalan sesuai target. Untuk itu Andi Iwan meminta pemerintah mengambil langkah tegas sesuai peraturan undang-undang agar proses pembangunan ruas tol trans Jawa dapat kembali dilanjutkan. Karena kita tidak tahu bahwa proses pembebasan lahan yang selalu menjadi hambatan di seluruh kegiatan pemerintah ini sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang. Dan sudah diatur oleh undang-undang bagaimana agar supaya proses pembebasan lahan ini bisa dapat berjalan lancar. Setinggal kemudian bagaimana pemerintah juga menyiapkan dalam hal ini Elman dan Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran tersebut agar supaya tersedia dalam hal menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat kita. Andi Iwan meminta pengelola jalan tol melakukan penyesuaian tarif yang dinilai cukup mahal bagi sebagian kalangan masyarakat. Menurutnya penyesuaian tarif dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan jalan tol serta menekan harga kebutuhan pokok. Kemudian daripada itu juga kita berharap bahwa tarif tol yang dikenakan kepada masyarakat itu dapat dipertimbangkan sedemikian rupa agar supaya angka ataupun tarif tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat kita. Jadi tidak lagi dalam kondisi yang sifatnya kita mendengar bahwa tarif tol yang mahal atau dan lain sebagainya. Dari Surabaya, Jawa Timur Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan.